Semakin mendekati bulan Oktober 2023 yang merupakan waktu pendaftaran bakal calon presiden pemilu presiden 2024 mendatang, para relawan capres, jawapres pun kian gencar menggelar berbagai kegiatan. Ribuan wanita muda yang tergabung dalam milenial Muhaimin mendeklarasikan dukungan untuk Muhaimin Iskandar yang maju sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Para milenial ini berharap Cak Imin bisa berpasangan dengan Prabowo Subianto pada Pesta Demokrasi. Ketua PKB Sumsel Ramlan Holdan yang turut hadir dalam acara ini menyatakan besarnya suara milenial di Pilpres 2024 mendorong partai menyiapkan strategi untuk mengincar suara dari kalangan anak muda. Sementara itu, PLT Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan P3 Mohamad Mardiono menyambangi rumah ketua pengurus anak cabang atau PAC P3 di kota kendari Sulawesi Tenggara. Kunjungan Mardiono ini dilakukan untuk menunjukkan tidak ada jarak antara sesama pengurus. Mardiono menyatakan anggotanya akan solid untuk memenangkan P3 di pemilu 2024 mendatang. Untuk sosialisasi program-program partai akan dijalankan. Dukungan suara untuk calon presiden Ganjar Pranowo terus dilakukan oleh Sri Kandi Ganjar. Kali ini mereka mensosialisasikan sosok Ganjar lewat pelatihan public speaking di Kabupaten Situ, Bondo, Jawa Timur. Melalui kegiatan ini diharapkan figur Ganjar Pranowo yang diusung oleh PDI Perjuangan sebagai calon presiden semakin dikenal masyarakat, khususnya kaum milenial. Tim TV One mengabarkan.